Intro Suasana dan detik terakhir jemaah berada di Dharma Nusantara II di Makassar. Menjelang keperangkatan ke Bandara Internasional Sultan Sanuddin di Makassar untuk selanjutnya akan terbang menuju Cedah yang dijadwalkan pada pukul 09.40 menit. Nampak di layar Anda Ibu Haji Kayah dari Pangkajenek, Kemunin Alanda Yayan dan seterusnya. Rombongan Jemaah Umrah Grup 6 Maret 2024, Repel Umrah, Haji Khusus dan Furada PT Anaba Internasional Cabang Sirentin Rapang bertolak dari Hotel Dharma Nusantara II menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar untuk berangkat ke Cedah dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan 092. 18 Jemaah Umrah PT Anaba Internasional Cabang Sirentin Rapang, Rabu 6 Maret 2024, pada pukul 09.40 menit meninggalkan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan mendarat di Bandara King Abdul Asis Internasional Airport, Jeddah pada pukul 15.50 menit waktu setempat. Setelah menempuh perjalanan 11 jam, kondisi Jemaah semua dalam kondisi sehat walafiat. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan dari Jeddah menuju Madinah Al-Munawarah. Pimpinan PT Anaba Internasional Cabang Sirentin Rapang, Andre Guruta Haji Muhammad Asri Kasman LC mengatakan perjalanan ditempu dengan bus ber-AC, start dari kota Jeddah dengan durasi perjalanan selama 5 jam 20 menit dan tiba di kota Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawarah tepat pada pukul 22.10 menit waktu setempat. Jemaah transit ke Hotel Mirej Assalam sekitar 80 meter dari Masjid Nabawi. Dan langsung ke lantai M atau restoran untuk menerima bimbingan dan sekaligus pembagian kunci kamar. Setelah beristirahat sejenak, rombongan menuju ke Masjid Nabawi melaksanakan sholat fardu maghrib di Jamaah Khosar dengan Isya dan sekilas arahan tentang program yang ada untuk hari pertama di Madinah. Dari Madinah Al-Munawarah, tim Liputan Kabar Sulsel mengabarkan.